Bagaimana cara membangun sebuah brand melalui 4 langkah yang telah dijelaskan? Kita telah mengetahui bagaimana cara membangun sebuah brand melalui 4 langkah yang telah dijelaskan. Selain itu, kita juga telah mengetahui mengenai brand resonance pyramid. Kita telah mengetahui 3 aspek pertama, selanjutnya adalah aspek keempat, yaitu brand judgment. Penilaian dari suatu brand dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu kualitas, kredibilitas, dan keunggulan. Dari segi kualitas, membicarakan mengenai manfaat dari brand yang membantu mengembangkan sikap dari konsumen. Dari segi kredibilitas, sejauh mana konsumen melihat brand memiliki kealian untuk berinovasi, terpercaya, maupun diminati oleh konsumen. Dari segi keunggulan, sejauh mana konsumen melihat bahwa brand memiliki keunikan dan lebih baik dari brand yang lain. Selanjutnya yaitu aspek kelima, yaitu mengenai brand feelings. Perasaan itu penting dalam membangun sebuah brand. Apakah suatu brand ini dapat menenangkan perasaan konsumen? Apakah brand mampu memberikan perasaan optimis yang membuat konsumen merasa gembira? Apakah brand juga mampu membuat konsumen merasakan pengalaman yang istimewa dan menghasilkan perasaan aman dan nyaman? Lalu, apakah brand dapat memberikan konsumen keyakinan bahwa orang lain dapat terlihat baik pada penampilan maupun perilaku mereka saat menggunakan brand tersebut? Serta brand juga harus dapat membuat konsumen lebih merasakan percaya diri. Aspek terakhir, yaitu aspek yang ke-6 adalah brand resonance. Apakah konsumen kemudian loyal terhadap brand yang kita miliki dan dapat diukur dengan pembelian berulang? Brand juga dipilih tidak secara kebetulan, namun karena memang performa dari brand tersebut dapat memikat dan memberikan kepuasan tersendiri bagi konsumen dibandingkan dengan yang lainnya. Setelah kita mengetahui brand resonance pyramid, ada satu langkah yang sangat penting, yaitu put it all together. Prinsip mengenai brand yang dianggap penting untuk diterapkan. Di antaranya yaitu yang pertama, consumer on the brand. Yang artinya adalah kekuatan dan nilai dari sebuah brand terletak pada konsumen. Sesungguhnya, brand tersebut bernilai apabila konsumen merasa memiliki atau nyaman jika menggunakan produk dengan brand tertentu. Hal ini timbul karena konsumen telah memiliki pengalaman dalam penggunaan produk maupun dasar. Yang kedua adalah don't take shortcuts with brands. Sebuah brand akan lebih dipercaya oleh konsumen apabila mereka melewati berbagai proses penciptaan nilai. Brand yang muncul secara tiba-tiba tidak akan memiliki umur yang lama karena konsumen hanya merasa penasaran dengan brand tersebut. Namun, bila brand dikenal karena kualitas dari produk yang ditawarkan, maka brand tersebut akan bertahan di pasaran. Yang ketiga, brand should have duality. Apa itu artinya? Artinya adalah, brand yang baik adalah brand yang mampu membegak performa produk dan mengerti sisi emosional dari konsumen. Jika produk yang baik tidak didukung oleh cara sales melayani konsumen, maka kualitas produk yang baik tadi akan menjadi sia-sia. Yang keempat adalah brand should have riches. Sebuah merek haruslah dapat menciptakan makna tersendiri bagi konsumen. Mereka yang dibuat haruslah memiliki makna konkret, sehingga dapat langsung direspon oleh target konsumen yang merupakan potensial buyer bagi suatu brand. Dan langkah yang terakhir, yaitu langkah yang kelima adalah brand resonance provides important focus. Dalam sebuah brand, brand resonance merupakan suatu wadah yang digunakan untuk memberikan informasi penting atau hanya fokus pada suatu pesan, sehingga konsumen lebih mudah untuk memahaminya. Terima kasih telah menonton!